Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Sigit Kali ini kita diundang sama BMW Motorrad Indonesia Untuk ngetes langsung BMW G310GS Yang baru dikenalin nih Kebetulan langsung dilunching disini juga Untuk harga dan detailnya, ayo langsung kita cek Varian ini merupakan varian yang kedua di kelas 310cc Yang sebelumnya itu ada G310R dan ini AD-nya G310GS alias baby-nya 1200GS Modelnya menganut konsep tourer alias touring banget Dan dia diciptain untuk ke dunia nih Dia cocoknya tuh bisa untuk kayak touring-touring jauh Ketemu jalan-jalan rusak, jalan-jalan hancur, bebatuan, baru deh ajar Sekarang gue kasih tau sedikit perbedaan antara G310GS dan G310R Dimulai dari area depan tuh, pertama dari sisi stangnya Stang lebih bawah pelang dan lebih tinggi dikit ya Lanjut lagi tuh ada sisi depannya ini Punya travel range-nya yang lebih panjang, lebih jauh Dibandingkan dengan yang R-series-nya Meskipun travel berbeda, diameternya tetap sama Sama-sama 41mm diameter tabungnya ini Bodinya mirip paru burung Ditambah dengan visor mini bagian atas ini Dan serta lampu agak mengotak Itu ciri khas dari BMW G1200GS Makanya ini disebutnya BBGS nih Palennya juga jadi pembeda antara varian yang R Yang ini udah pake ring 19 inci Sedangkan yang R itu pake ring 17 inci nih Untuk depan ini, ini pake band medjeler yang Torrent Ukuran CP 10x80 19 inci Sedangkan untuk yang belakang, 150x70 ring 17 Suspensi belakangnya juga menggunakan ukuran dan diameter yang sama Sama yang R Nggak ada pembeda Di satu lagi bagian sini nih Ini tambahan yang baru nih Bracket top box yang nggak punya di varian R Ini khusus untuk varian GS doang nih Bracketnya kuat banget Jadi kita cuma tinggal beli box-nya doang Untuk kelengkapan pasturing lah ya Fiturnya, sidometernya sama Nggak ada yang berbeda Hanya pembedanya itu ada di bagian ABS Kalau yang varian R, ABS-nya itu nggak bisa dimatiin Sedangkan yang ini, yang GS ini Bisa di kita setting off ABS-nya Nah, di bagian area kakinya ini Dia udah punya fit plate Tapi bahannya bukan yang plate sih Bahannya plastik ini Tapi lumayan banyak fungsi Untuk melindungi bagian bawah quarter mesin Dari berbagai macam impact Kayak batu atau mentalan-mentalan kerigel-kerigel kecil Soalnya kan dia pake ban Ban yang dual purpose Bahan patternnya besar Makanya itu batu atau tanah-tanah itu gampang banget Angkat atau mentalan-mentalan Satu lagi efek dari si suspensi yang lebih tinggi Ground clearance-nya jadi lebih tinggi banget Doi udah dilengkapin dengan pendingin mesin radiator Pake watercooler Jadi dijamin lah durability-nya kuat Dan tahan akan panah Rangkanya ini sama persis dengan BMW G30R Nggak ada pembedaannya Makanya feeling berkendaranya kurang-kurang lebih persis lah Beda-beda tipis melalui stangnya doang Dan serta jarak jok ke tanah Paling itu doang yang jadi pembedaannya Karena ini lebih tinggi ya Ngomongin mesin BMW G30GS dan G30R Nggak ada pembedaannya sama sekali Alih sama semua Baik rasio Map-nya itu full sama Dia kapasitasnya tuh 314 cc Dan bersistem DOHC nih Injecti Karena agak torsinya ada banget Karena ini Single cylinder kan dia Cuman Di awal buka gas tuh ada terasa kayak lag Kayak ngok gitu pas dibuka Mungkin karena settingan koplingnya juga kali ya Karena kan ini motor Sebenernya motor dual purpose itu harusnya Koplingnya lebih gerget Jadi lebih gentak Sedangkan ini Agak lembek dikit Kekurangan itu doang Cuman kalau misalnya diperbaikin Atau Udah ada para future market Untuk settingan koplingnya nanti Ini motor bakal tau banget Tetap habis Dan Lo pasti tau lah Karakter motor Satu cylinder Dengan cc lumayan gede Itu konsumsi bensinnya Bakal tau banget Irit Torsinya ada soalnya Jadi nggak perlu buka gas dalam-dalam Untuk harga BMW G310GS ini Bakal di lego dengan harga 125 juta Off the road Jabodetabek Nah Bagi kalian yang mau Buru-buru deh Di booking dulu Karena pengiriman Bakal ada di bulan April Ke setiap konsumennya Oke Oke Pemirsa Meladin kali ini kita bakal ngetes BMW G310GS Ini varian Adventure nya Dari yang 310R sebelumnya Dari yang 310R sebelumnya Oke sekarang kita masuk ke track Horror nya nih Wih dih Wih terjala banget nih Wah Ekstrim men Hikin banget abis hujan Wih Ekstrim gila Berapa kali mati gara-gara Setelah kopling The best Sekian dulu review kali ini Jangan lupa ikutin terus Meladin Indonesia Ingat motor Ingat Meladin ya Bye bye Oh ya Bagi kalian yang mau nyari Motor ini Bisa cari di aplikasi kita Meladin Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa